Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umwafati Encyklopedia Islam Dunia Kembali menyejikan berita-berita Islam Dunia Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng Agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini Apa yang muncul di benda kita saat mendengar nama Dracula? Apakah gambar yang muncul adalah vampir, orang bertaring, kastil abad pertengahan? Kebanyakan orang mengenal Dracula dari novel besutan Bram Stoker Namun jarang sekali yang mengetahui bahwa Dracula itu memang ada nyatanya Dan Bram Stoker terinspirasi dari kegejaman tokoh aslinya Tidak hanya nyata, sampai sekarang Dracula masih jadi pahlawan rakyat Rumania Dan masih ada hubungannya dengan sejarah Islam Lebih jelas lagi, Dracula atau Flat Dracul III ini adalah salah satu lawan perang Yang berpengaruh dari Sultan Muhammad II Al-Fati, sang penakluk Konstantinopel Nama Dracula sendiri merujuk pada Flat III, Tepes, anak dari Flat II, Voivod atau Gubernur Wallasia Rumania Pada masa Flat II, ayahnya, Wallasia dikuasai oleh Kesultanan Usmani Dan sebagai jaminan kesetiaan, Flat III atau Dracula kemudian disekolahkan di Kesultanan Usmani Dracula lalu dididik di Kesatuan Yeniseri bersama adiknya Radu Self Rumos Dan mereka belajar di Kesatuan Militer Terbaik di masanya Usia Dracula waktu itu masih belia, 13 tahun saja Hanya selisih 1 tahun dari Muhammad Al-Fati yang berusia 12 tahun Namun dalam hati kecilnya, Dracula memendam kebencian yang luar biasa pada kaum muslim Karena berhasil menguasai tanah kelahirannya Wallasia Rumania Karenanya dia sangat membenci Muhammad Al-Fati dan Islam Walau adiknya Radu Self Rumos menjadi muslim dan kepercayaan Muhammad Al-Fati Saat ayahnya Dracula, Flat II dibunuh dan dikudeta Pada 1447 oleh John Hanya dari Hungaria Kesultanan Usmani lalu membantu membebaskan Wallasia dari cengkraman John Hayat Selepas itu, Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fati Lalu meminta pada Dracula untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallasia Di luar dugaan inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Dracula Yang sedari awal pun membenci ayahnya karena mau tunduk pada muslim Berbekal bahasa Arab, Turki dan pengetahuan militer di Yeniseri Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslim di setiap benteng-benteng kaum muslim Dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam Baru pasca penaklukan Konstantinopel di 1453 Sultan Muhammad Al-Fati baru sempat menghadapi Dracula secara khusus Pada 1462, Muhammad Al-Fati memerintahkan Hamzah Bey Membawa seribu pasukan untuk menangkap Dracula Namun nasib seribu pasukan ini berakhir tragis Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dia pelajari di Yeniseri Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperangmat muslim Lalu dengan gerakan-gerakan yang efektif Dracula kemudian mengalahkan dan membantai seribu pasukan muslim itu Dracula menyula atau menusuk dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan Seribu pasukan ini hingga jadi hutan mayat manusia Hamzah Bey, komandan pasukan ini ditempatkan di tengah hutan mayat Dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol Sejak itu, Dracula mendapat gelar E-Impeller, sang penyula Kegejamannya dikenal dan diakui dunia Mendapati hal ini, Sultan Muhammad Al-Fati lalu menugaskan Radu Selfermos Adik dari Dracula untuk memimpin 90 ribu pasukan Guna menghentikan Dracula Perlu Serigala untuk menghentikan Serigala Al-Fati paham bahwa Radu orang yang tepat Karena dataran Rumania hanya bisa dipahami orang aslinya Berbeda dengan kakaknya Dracula Adiknya, Radu Selfermos ini memeluk Islam dan menjadi muslim Serta pemimpin pasukan khusus Yeniseri Radu memimpin 90 ribu menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania Untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng punari miliknya Pertempuran ini sangat tidak mudah Mengingat benteng punari ini sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus Akhirnya, serangan Radu pada 1462 mencapai puncaknya di benteng punari Terjadi di malam hari yang dikenal Attack of the Night Attack Radu Selfermos menggantikan Dracula menjadi pemimpin Walasia setelah mengalahkannya Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan Pada John Hanyad, Raja Hungaria Dracula pun menghabiskan sisa hidupnya di bawah pembunuh ayahnya John Hanyad yang juga merupakan musuh Al-Fati Sebelum akhirnya Dracula meninggal pada 1478 Ditebas pedang pasukan Usmani juga Namun, warisan Dracula tetap kekal bagi dunia Kekejaman tiada banding yang dia contohkan dan kebiadapan tanpa batas Sampai saat ini, Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam perang salib Dan patung-patungnya bertebaran di Rumania Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan Namun saat ini konsep Dracula, vampir, dibuat dan dibungkus dengan bagus Hingga memikat umat muslim dan melupakan wajah aslinya Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua Terima kasih telah menonton!